Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Salam Udai Pada episode sebelumnya dikisahkan, Robo Sumi sangat marah kepada Mas Karebet Karena niatnya untuk mendekati sang putri Sekar Kedaton Direndahkan oleh Mas Karebet Yang dianggapnya, keinginannya terlalu nguluk Bagaimana kisah selanjutnya, simak bersama-sama Dan kini Robo Sumi telah sampai pada tangga yang cukup tinggi, Tumenggung Namun nafsunya yang berlebihan masih belum juga surut Bahkan kini ia tergolong dalam satu persoalan yang lebih gila lagi Wajah putri Bungsu itu tak pernah dilupakannya Dan ia berdekat untuk suatu ketika bertemu dengan gadis itu Apa yang dilakukan Karebet ternyata telah mendorongnya ke sudut yang semakin gelap Tapi sementara itu Karebet pun menjadi semakin gila Seperti Robo Sumi yang tersinggung oleh pokal Karebet Maka Karebet pun tidak mau melepaskan kesempatan yang telah didapatnya Sejak ia tahu Robo Sumi kasmaran kepada putri Sultan Sejak itu ia bertambah jauh tenggelam dalam permainan yang berbahaya Benarnya ia mengatakan apa yang diketahuinya tentang Robo Sumi kepada putri itu Namun putri berkata kepadanya Terserah kepadamu Karebet Apakah artinya aku ini putri? Kata Karebet Aku tidak lebih dari seorang tamtomo Sedangkan Robo Sumi adalah tumenggung Sakti dan kesatuan yang sama Karebet hampir menjadi lupa diri ketika melihat putri itu tersenyum sambil berkata Kalau kau mau Karebet Aku tidak hanya sekedar mendapatkan tumenggung Tapi aku akan mendapatkan seorang pepati Nayoko Atau seorang natipati Dada Karebet menjadi semakin berdebar-debar Kenapa putri tidak mau? Apakah kau menghendaki demikian? Bertanya putri itu Ah, desah Karebet Aku sedang berpikir bagaimana cara sebaik-baiknya untuk bunuh diri Kenapa bunuh diri? Aku tak sanggup melihat putri bersandingkan Mungkin dengan seorang natipati Pangeran dan dengan tumenggung Robo Sumi Jangan mengikau Karebet Potong putri itu Karebet tersenyum Kemudian katanya Kalau bagaimana Aku harus mengatakan pada tumenggung yang gagah itu Terserah kepadamu Mungkin kau akan mengatakan kepadanya Bahwa aku akan menerima lamarannya Demikianlah Karebet semakin yakin akan dirinya Ya tidak akan dapat disisihkan oleh tumenggung Yang dipenuhi segala macam nafsu itu Tetapi tumenggung Robo Sumi pun tidak putus asa Diubuminya beberapa mban Disuapnya dengan uang, pakaian, dan benda berharga lainnya Dimintanya mereka menyampaikan beberapa pesan untuk putri itu Namun usaha itu menginggung itu pun sia-sia Putri Sultan Tenggono tak pernah memperhatikan pesan itu Dan bahkan putri selalu berpura-pura Belum pernah mendengar nama Robo Sumi Dengan demikian Robo Sumi semakin prihatin Kadang apabila pikiran jernih datang Dan bekerja di benaknya Maka disadarinya Bahwa yang dilakukannya adalah laku seorang gila Namun apabila dikenangnya wajah itu Maka pikiran gilanya kembali menguasai kepalanya Dan kembali tumenggung itu memutar otaknya Dan terjadilah suatu peristiwa Peristiwa tak disangka-sangka oleh Robo Sumi Ketika pada suatu hari Seorang mban yang telah disuapnya berlari kepadanya Ada apa? Bertanya Robo Sumi tergesa-gesa Apakah putri manggil aku? Mban itu menggeleng dan tumenggung itu pun menjadi kecewa Gitu menggung Berkata mban itu terengahnya Aku tidak yakin Usaha Gitu menggung akan berhasil Menggung Robo Sumi membelakan matanya Sambil bertanya menyentak Apakah kamu? Gitu menggung Sahut mban itu Seseorang telah mendahului menyentuh hati Tuan Putri Hei Robo Sumi terkejut sekali Sehingga tercingkat Apakah kamu? Seseorang telah mendahului Gitu menggung Bohong Teriaknya Aku juga pernah dibohongi demikian Aku tidak bohong Sahut mban Apakah kau dapat mengatakannya? Siapakah yang telah mendahului aku? Anak muda itu pernah datang ke Putren Dan kali ini aku melihatnya sendiri Gila Apakah para prajurit Noro Minggoro tidur semua? Anak muda itu selalu datang ke istana Baginda sering memanggilnya Sehingga para Noro Minggoro Selalu melepaskannya untuk Masuk kemana saja yang disukainya Siapa dia? Aku tidak kenal namanya Tapi ya dari Wirotam Tomo Seperti Kitu menggung Gila Siapa dia? Eh siapa? Wajah Kitu menggung itu menjadi merah padam Dia percaya kata-kata mban itu Karena itu maka dadanya bergetar Seperti seratus guntur meredak Bersama-sama di dalamnya Mban tidak dapat menjawab Memang ia tidak tahu siapakah nama anak muda itu Namun ia dapat mengatakan Bahwa Baginda sering memanggilnya Untuk memijat kakinya Atau kadang-kadang anak muda itu Diajak bermain panah Membidik sasaran-sasaran yang aneh-aneh Dan bahkan bermain kecerdasan Macanan atau mulmulan dengan asiknya Mendengar keterangan mban itu Menggigilah tubuh probosemis Dengan suara yang paroh gemetar Ia bertanya Apakah anak muda itu masih sangat muda? Ya jawab mban itu Bertubuh tegap berdada bidang Ya selalu tersenyum Ya gila Setan itu bernama karepet Kok dengar? Bentak probosemi Kini ya benar-benar kehilangan kesabarannya Seandainya karepet ada di hadapannya Maka sudah pasti ia akan berusaha membunuhnya Tetapi yang ada kini adalah mban itu Mban yang menggigil ketakutan Kau lihat orang itu sekarang ada di keputerin Ya mban itu mengangguk Aku akan kesana Akan aku bunuh anak itu Teriak probosemi Jangan tuan Pinta mban itu Kenapa? Tuan Apakah tuan mungkin melampaui Penjagaan orang manggulu Seperti anak muda itu Probosemi mengeram Ya tidak punya penang apapun Untuk masuk di bagian dalam istana Seperti karepet Kalau ia memaksa Maka ia akan berhadapan Dengan noro manggulu Dan kalau noro manggulu itu Dimintanya untuk menyergap keputerin Rame-rame Maka karepet pasti sempat Marikan diri Dan apabila tidak ditemui bukti Maka baginda pasti akan murka Meskipun perasaan probosemi Pada waktu itu Seolah-olah sedang menyala Namun naluri keprasulitanya Telah mencegahnya Untuk bertindak Karena itu Tumenggung itu hanya bisa Menggeram Dan menghentak-hentakkan kakinya Dengan gemetaria Berdiri dan berjalan Mundar mandir Sambil mengumpat Setan Karepet itu seharusnya Ya dibunuh Namun akhirnya Tumenggung itu pun Berhenti Mundar mandir Ditatap nyawa jamban Yang ketakutan Dan tiba-tiba tumenggung Probosemi tersenyum Mban yang ketakutan itu pun terkejut Melihat perubahan sikap probosemi Yang tiba-tiba Namun ia tidak berani bertanya sesuatu Bahkan ia menjadi semakin gelisah Ketika kemudian Probosemi berhenti beberapa langkah Di hadapan mban yang duduk Sambil menundukkan wajahnya Mban katanya Sudahlah Biarlah Gusti Putri itu menuruti Kendaknya sendiri Mban itu menjadi semakin heran Sekali ia mengangkat wajahnya Dengan sorot matanya yang Penuh mengandung pertanyaan Namun Putri itu pun Harus mendapat pelajaran Aku tak akan dapat berbuat apa-apa untuknya Karena itu mban Apakah kau tidak sebaiknya melaporkannya Kepada Ibu Nda Permesuri Apabila kau melihat anak muda itu datang kembali Mban menggeleng Aku tidak berani Tuhan Dan dengan demikian Maka akibatnya pun akan jauh sekali Mungkin Putri akan dihukum dalam istana Dan mungkin anak muda itu dapat dihukum mati Probosemi tertawa katanya Bukankah itu hukuman yang wajar Putri akan berduka Probosemi tertawa katanya seterusnya Jadi apakah sebaiknya dibiarkan saja Perbuatan gila itu Apakah dengan demikian kau sendiri Tidak akan digantung Kela apabila kedua anak muda itu Terdorong ke dalam keadaan yang makin parah Mban itu terdiam Kata-kata probosemi memang benar Seandainya Gusti Putri itu terperosok Dalam perbuatan yang lebih sesat lagi Maka dirinya pun akan mendapat hukuman pula Beserta seluruh mban yang lain Selagi ia sibuk menimbang-nimbang Mban itu terkejut ketika di pangkuannya jatuh Sebentuk cincin emas yang berkilat-kilat Dengan mulut ternganga yang mengadahkan wajahnya Menatap wajah probosemi Probosemi masih tersenyum Katanya Pakailah supaya kau tidak lupa kepadaku Dan supaya kau tidak lupa nasihatku Sebaiknya kau laporkan peristiwa-peristiwa Semacam itu Bukankah tugasmu Ngomong Gusti Putri Dan bagi Gusti Putri Sama sekali sudah tidak menarik lagi Sejak aku melihat kau Ah besis mban itu Namun ia pun menjadi berbanggakan kata-kata probosemi Bahkan tiba-tiba timbulah keinginan untuk benar-benar Dikagumi oleh temenggung itu Sehingga sambil mengerling mban itu berkata Tuhan jangan berolok-olok Probosemi tertawa jawabnya Kenapa aku berolok-olok Aku baru melihat Putri itu dari kejauhan Sedang aku telah melihat kau dari dekat Bukan baru sekali dua kali Tapi karena kau sering datang kemari Aku telah melihat hampir seluruhnya yang ada padam Tingkah lakumu Sifat-sifatmu Senyummu Ah wajah mban itu menjadi kemerah-merahan Namun ia menjadi semakin berbangga Nah lakukanlah pesanku itu Berkata probosemi kemudian berlahan-lahan Kau akan mendapat hadiah daripadaku Lebih banyak dari yang sudah aku berikan Biarlah seandainya Putri itu mendapat pingitan yang lebih keras dari Bunda Aku tidak peduli lagi Asalkan kau tidak ikut dipingit Mban itu mengangguk-anggukkan kepalanya Dan ia berdanti untuk melakukannya Ya gitu menggung Akan aku beritahukan pada permesuri Apabila anak muda itu datang kembali Bagus-bagus Sahut probosemi Jangan tanggung-tanggung Rumah ini masih kosong Dan mban itu pun berdesir Tanpa dikendakinya Yang memandang berkeliling ruangan itu Dilihatnya rumah temenggung yang masih muda Dipenuhi dengan alat-alat rumah tangga yang bagus Tempat duduk dari kayu berukir Geledek-geledek berukir Dan tere-tere sutra di muka sentong tengah Dan kedua sentong samping Bahkan tiang-tiangnya pun diukir pula dengan bagusnya Dengan warna-warna sungging yang indah Tanpa disadarinya pula Mban itu Probosemi membiarkan mban itu berangan-angan Namun hati tumenggung itu mengumpat Gila pula Agaknya mban ini Seperti aku Apa disangkanya ya cukup bernilai Untuk bermimpi menjadi istri tumenggung Bibir tumenggung itu membayangkan sebuah senyum Dan senyumnya itu telah mendebarkan hati mban yang pabuk kesenangan Ketika mban itu pergi Probosemi masih tersenyum-senyum sendiri Ia mengharap mban yang telah membawa cincinya itu memenuhi janjinya Apabila benar yang dikatakan itu Probosemi bergumam sendiri Maka umur karepet menjadi amat pendek Kasian Tapi ternyata ia lebih gila daripadaku Tetapi tumenggung probosemi ternyata cerdik Betapa darahnya meridik Apabila ia melihat karepet Namun ia selalu dapat menahan dirinya Bahkan sikapnya pada karepet Jangan akan menjadi bertambah baik Dibawahnya anak muda itu kemana-mana Dibawahnya karepet Ketempat-tempat yang disukainya Ke pasar dan ke warung-warung Apabila tumenggung itu membeli kain Baru untuk dirinya Maka dibelikannya pula mas karepet Namun otak mas karepet bukan otak yang tumpul Ia merasakan beberapa perubahan sikap tumenggung Mula-mula tumenggung itu marah kepadanya Tetapi tiba-tiba sikap itu berubah Meskipun demikian Ia belum dapat mengetahuinya dengan pasti Apakah maksud tumenggung itu sebenarnya Dan ternyata mas karepet merabah ke arah yang tidak tepat Ia menyangka bahwa tumenggung itu sedang menyuapnya Supaya ia bersedia menyampaikan pesan-pesannya kepada Gusti Putri Karena itulah maka karepet tidak juga menyadarinya Bahwa seakan-akan dari celah-celah setiap pintu keputren Sepasang mata selalu mengitipnya Setiap langkah Putri Bungsu itu tak pernah terlepas dari pengawasan Memban yang haus kemukten itu Apalagi mas karepet berada di sekitarnya Meskipun dengan bersembunyi-sembunyi Akhirnya datang pula saat itu Ketika malam sedang merayap semakin dalam Dan bintang-bintang di langit seakan-akan sedang tenggelam dalam pelukan awan yang kelap Sekali-kali lidah api yang panjang menyala di langit yang gelap Disusul dengan suara gemuruh di udara Angin yang dingin bertiup semakin lama semakin kencang Seorang anak muda berjalan bergegas-gegas masuk ke pintu gerbang Dalam halaman istana Seorang prajurit yang sedang bertugas menyapanya Hei berhenti siapa? Anak muda itu mengangkat wajahnya dengan tergesa-gesa Ia menjawab Kaki baginda terkilir Oh kok karepet? Tanya prajurit itu Karepet tidak menjawab Ia berjalan terus masuk ke pintu gerbang Dan prajurit bertomba itu kembali ke gardunya Karepet gerutunya Kawannya tersenyum jawabnya Jangan iri baginda amat sayang kepadanya Bahkan seperti putra sendiri Setiap kali anak itu dipanggilnya ada-ada saja Kenapa bukan aku kelakar orang bertomba itu? Aku juga sedang belajar Meluncat mundur sambil berjongkok Bukankah karena Sultan melihat anak itu berbuat demikian? Di alaman masjid Maka karepet dibungutnya Ternyata ia pun merupakan Tam Tomo yang baik Jawab yang lain Sebaik itu menggung yang selalu mabuk tua itu Beberapa orang prajurit yang sedang berjaga-jaga di gardu itu pun tertawa Seorang dari mereka yang sedang memegang dadu Melimparkannya ke sudut Lalu menguap katanya Alangkah dinginnya Tidurlah Saud yang lain Giliranmu adalah seperempat malam terakhir Orang itu tidak menjawab Namun ia merangkak ke sudut Dan kemudian merebahkan dirinya Di samping dua orang lain Yang sudah menengkur Mereka adalah petugas-petugas yang Akan mendapat giliran pada perempat malam terakhir Karepet pun kemudian masuk ke halaman dalam istana Seperti biasa ia berjalan menyusur teripis ke bilik Baginda Namun ia tersenyum sendiri Baginda pasti sedang tidur lenyap di malam yang dingin ini Tiba-tiba tubuh anak muda itu pun kemudian Seakan-akan lenyap di bawah bayang-bayang pepohonan Tak seorang pun yang melihatnya Perlahan-lahan yang menyusur di antara tanaman di pertamanan itu Menuju ke sisi halaman yang lain Keputret Angin malam masih bertiup Menggoyang daun-daun Dan menggugurkan kelopak-kelopak bunga kering Lamat-lamat di antara disilangin Terdengar suara burung bencih Perlahan-lahan dan jarang-jarang Bukan suara burung yang sesungguhnya Tetapi tak seorang pun yang mengetahuinya Selain Gus Bip Dan perlahan-lahan pula Terbukalah pintu keputren Saat kemudian tertutup kembali Seorang gadis yang berkerudung kain menyelinap keluar Dan berjalan tersuruk-suruk ke samping Ginding keputren itu Ah, kau desis gadis itu Karepet tersenyum katanya Apakah Tuhan Putri sudah tidur? Belum, jawab Putri itu Aku menunggumu Putri itu pun kemudian duduk di tanah Di samping karepet Di balik limbunya pertamanan Kali-kali kilat masih menyambar Di langit dan guruh masih menggelegar satu-satu Namun kedua anak-anak muda itu sama sekali Telah mengtenggelam dalam keasikan Sehingga tak dilihatnya cahaya tartit Dan tak didengarnya gemuruh guntur Di sudut lain Emban yang mengenakan cincin emas di jari-jarinya Dan bersembunyi di balik sudut dinding Nampak tersenyum-senyum Ia kemudian tidak hanya sekedar ingin menyelamatkan Putrinya Dari kemungkinan yang lebih buruk Namun kemudian ia bahkan mengharap keadaan akan bertambah parah Bahkan ia mengharap Sultan menjadi sangat murka kepada Putrinya Dan kemudian akan pinggitan yang sangat berat Dengan demikian maka Kitu menggung probosemi pasti akan melupakan Melupakan Putri itu Bukankah dengan demikian Kesempatan baginya menjadi lebih luas lagi Istri Tumenggung adalah impian yang sangat menyenangkan Selagi kawan-kawannya masih tetap menjadi memban Dan satu-dua akan diambil oleh sejajar Atau setinggi-tingginya bekal jurutaman Maka ia telah menjadi seorang istri Tumenggung Tumenggung Wirotam Tomo Kini kesempatan itu terbuka baginya Karena itu dengan tersenyum ia bergeser surut Dan saat kemudian dengan tergesa-gesa Ia berjalan menyusur dinding belakang Meluju bilik Permaisuri Tetapi ketika ia sampai di samping bilik itu Ia menjadi ragu-ragu Apakah Permaisuri mempercayainya Dan apakah akibatnya Tidak akan terlalu parah Dan menyebabkan putri berduga Namun kemudian diingatnya Kata-kata Tumenggung Proposmi Apakah dengan demikian Kau sendiri tidak akan digantung Kalau apabila kedua anak muda itu Terdorong ke dalam keadaan yang semakin parah Ketika amban itu sedang bimbang Ia menjadi terkejut bukan buatan Ketika terasa seseorang menggabit bundanya Ketika menoleh selihatnya di belakangnya Berdiri seorang memban permaisuri Dengan tersenyum memban itu bertanya Hei kenapa kau malam-malam berada di sini Oh jawab memban putri bungsu Yang berkincin emas terkagak Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tanya memban permaisuri dengan heran Memban berkincin emas itu diam saat dicobanya Untuk mengatasi getar dalam dadanya Getar yang ditumbuhkan oleh benturan-benturan perasaannya Namun ketika mban permaisuri itu mendesaknya Maka meluncurlah kata-katanya Ah sebenarnya ada sesuatu yang sangat penting Terjadi di keputren Mban permaisuri itu mengerutkan keningnya Katanya kenapa Apakah putri sakit Mban berkincin emas itu menggeleng Tidak Lalu kenapa Berikan aku kesempatan menghadap permaisuri Mban permaisuri itu berpikir Jendak kemudian katanya Apakah persoalan itu sebegian pentingnya Sehingga harus kau sampaikan hari ini Ya Penting Tidak dapat ditunda sampai esok pagi Mban berkincin emas itu menggeleng Tidak Jawabnya Persoalannya sangat penting Dan harus diselesaikan malam ini Mban permaisuri itu mengerutkan keningnya Perlahan-lahannya berjalan ke pintu bilik permaisuri Sedang mban berkincin emas itu mengikutinya Belum lama permaisuri tidur Kata mban itu Baru saja baginda meninggalkan bilik ini Agaknya ada persoalan yang penting Yang sedang dibicarakan dengan permaisuri Saat ini pun tak kalah pentingnya Desak mban berkincin emas Akhirnya mban permaisuri itu pun Mengetuk pintu perlahan-lahan Tidak biasa hal itu dilakukannya Namun apabila persoalannya penting sekali Maka permaisuri pasti tidak akan murka Saat kemudian terdengar sapa halus dari dalam bilik itu Siapa? Hamba Gusti Mban Hamba Gusti Kok mengetuk pintu? Hamba Gusti Ada sesuatu Ya Gusti Mban Gusti putri ingin mengadap Oh Dan sesaat kemudian terdengarlah kerit pintu bilik itu Benarnya sinar lampu minyak memerjek keluar Dan permaisuri itu telah berdiri di ambang pintu Siapakah yang ingin mengadap? Mban berkincin emas itu menyembah sambil berkata Hamba Gusti Namun terasa suaranya bergetar Ada bakah? Apakah putri sakit? Tidak Gusti Saud mban itu Suaranya menjadi semakin gemetar Dan dengan terbatas-batas Ya berkata Gusti putri tidak sedang sakit Tetapi sedang Tiba-tiba suaranya seakan-akan tersumbat di kerongkongan Sedang apa? Desak permaisuri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!